Teman-teman, mari kita satukan hati kita, kita tenangkan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan bersatu di dalam luar. Mari kita bersatu di dalam luar. Bapak kami yang murah di pelajaran surga, terima kasih atas berkat kasih karunia yang masih diberikan kepada kami di dalam luar biasa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, ya Bapak. Bantulah hambamu agar hambamu bisa menyampaikan firmanmu dengan baik. Dan batulah juga kami, agar kami bisa mengerti apa makna dari firmanmu, ya Bapak. Dan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami seharikan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, teman-teman, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita fokuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ditambil dari ketat Jeremia 1, ayat 5-8. Jeremia 1, ayat 5-8, begini firman Tuhan. Pendilu Tuhan, Jeremia 1, ayat 5-8, begini firman Tuhan. Jeremia 1, ayat 5-8, begini firman Tuhan. Ola kami, sebab aku keperaskan guna mulai kamu. Aku keperaskan guna mulai kamu. Amin. Tema kita hari ini adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, guna dari hati dan tak telah pelajar, karena kata dibata, dalam seketat Jeremia 1, ayat 5-8. meskipun kebanyakan orang-orang Yehuda atau yang terkaliah kebanyakan mereka lebih tua dari Jeremia tetapi Jeremia tetap berani untuk menyampaikan pesan Tuhan karena apa? karena Tuhan sendiri selalu Tuhan yang samping Jeremia untuk menemani dia nah teman-teman sama seperti Jeremia yang sejak ia masih muda Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menyampaikan pesan Tuhan begitu juga dengan kita anak-anak remaja bukan ada kecaraan kita jelas kita banci jadi pas-pas menjemahin terang jelas jaman digitalisasi kekuari endang jelas bagi gadget dan sosial media harus kita banci jadi telah dan si positif si banci kita lakukan jelas kita banci jadi pas-pas mantalak sedepan misalnya banci kita melakukan banyak kasi melakukan kita keretakan orang teman-takan mereka kita tim dengan kita keadaan Bukum Tuhan dan kita mengajari teman-teman di sekolah adanya kita pelajar online yang tidak terlalu banyak kita kenal keadaan fisik teman-teman teman-teman Guna jadi pasu-pasu memang sekelan serana Tapi adil tak kita Maka dibatahlah sebenarnya Degel pasu-pasuman bantah Bila kita ngasuk galan genca Berbat si em Aminah kita mudah dengar Tetapkanlah umur tak guna jadi pasu-pasuman Jema sinter Dan apapun yang akan kita lakukan Dalam kehidupan kita Selalu berdoa dan berharapan kepada Tuhan Agar setiap hal yang kita lakukan itu Bisa menjadi pasu-pasu bagi kita Orang tua kita Teman-teman kita Dan setiap orang yang berada di sekeliling kita Apapun yang akan kita lakukan Kemana pun kita melangkah Dan apapun yang akan kita ucapkan Tetaplah berdoa dan berpengarapan kepada Tuhan Karena Tuhan akan memberikan kita berkat Agar kita bisa menjadi berkat Bagi setiap orang Tapi Bila kita tidak berdoa Kepada Tuhan Saat kita akan melakukan sesuatu Mungkin sulit rasanya bagi kita Agar kita menjadi berkat bagi setiap orang Teman-teman Janganlah menganggap Meskipun kita ini masih remaja Mungkin kita tidak layak Untuk menampai konfirmat Tuhan Tapi jangan sekali-sekali berpikir begitu Karena Tuhan tak pernah memandang usia Usia berapapun Dimanapun dan kabar pun Tetapkanlah umur kita Agar kita bisa jadi pasu-pasu Bagi setiap orang yang diseliling kita Sama seperti Paulus menguatkan Timotius dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 Begini firman Tuhan Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Keren engkau muda Tetapi jadilah keladang bagi setiap orang yang percaya Dari firman Tuhan ini Kita bisa mengambil Intinya Bahwa Tuhan tidak pernah memandang usia Tuhan tak pernah membeda-bedakan usia Jika kita ingin menyampaikan pesan Tuhan Menyampaikan berita kelahiran Tuhan Atau apapun itu Mengenai Tuhan Jika kita mau Maka Tuhan akan memberkati kita Teman-teman Demikian firman Tuhan hari ini Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita Mari kita renungkan dalam hati kita Dan mari kita satukan hati kita dalam doa Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang berada di kerajaan surga Terima kasih ya Bapak Kami telah selesai mendengarkan firman Bapak Terima kasih Karena sekarang kami sudah mengerti Bahwa untuk menjadi berkat Tuhan tak pernah memandang usia Bantulah kami Bapak Agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Teman-teman Tetap laksanakan protokol kesehatan Dalam ibadah kita Pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Di bawah tasimah-masih kita Selamat jadi berkat Terima kasih atas kubbkb Terima kasih atas kubbkb Terima kasih atas kubbkbkb Terima kasih.